Halo teman-teman semua, di Winike, yokosok, kembali lagi di pelajaran bahasa Jepang Nah, seperti janji yang kemarin, hari ini gue bakal bahas tentang partikel mo Dalam bahasa Indonesia, artinya adalah juga Nah, contoh kalimat, kita langsung aja masuk ya Oh iya, sebelum itu gue mau kasih tau sama kalian Jadi kita sambil belajar pola kata, gue juga bakal ngeluarin kanji Di sekitar sini, kanji-kanji baru Jadi, kalian harus ingat ya, harus hafal Autobisa itu gak mungkin ada gitu Jadi, semuanya itu harus hafal Terus coba ulang-ulang, tulis, coba tulis ya Nanti kapan-kapan gue bakal bahas cara penulisannya Untuk sekarang, kalian coba liat-liat aja Coba liat, terus coba hafal aja gitu Nah, di atas kanji, itu gue bakal kasih furigana namanya Jadi, furigana itu adalah cara bacaan kanji tersebut Nah, kalau misalnya furigananya tertulis dalam hiragana Itu adalah cara baca kunyomi Nah, jadi cara baca kanji itu ada dua di Jepang Yang pertama adalah kunyomi Yang kedua adalah onyomi Kunyomi itu adalah cara baca bahasa Jepang Dan onyomi itu cara baca bahasa Chinanya Jadi, apa ya Seperti yang kalian tahu ya Jadi, kanji itu kan dari China Jadi, ada cara bacaan Chinanya Tapi bukan berarti Kalian baca-bacaan Chinanya itu Kalian auto bisa bahasa Chinanya itu beda Oke Jadi, ada kunyomi dan onyomi Kalau misalnya dalam hiragana itu cara baca kunyomi Kalau gue bikin ada tulisan katakana Itu cara baca onyomi Oke Oke, langsung saja kita masuk ke contoh kalimat Jadi, mo artinya adalah juga Nah, misalnya Menurut buku ini Jadi, kita langsung aja bahas ya Ini bahasa Jepang ya, nomor 7 Mira-san wa kaisha-in desu Gupta-san mo kaisha-in desu Nah, jadi Mira adalah pegawai perusahaan Gupta juga pegawai perusahaan Itu artinya Oke Simple kan, teman-teman Kita masuk ke contoh lainnya Misalnya mau bilang Saya suka Jepang Watashi wa nihong ga suki desu Terus kalian mau bilang Teman yang ada di sebelah kalian Misalnya cewek Kalian mau bilang Dia juga suka sama Jepang Kanujo mo nihong ga suki desu Watashi wa nihong ga suki desu Kanujo mo nihong ga suki desu Terus contoh lain Misalnya ada teman kalian Yang ada di sebelah kalian Itu bilang dia pengen air Mizu ga hoshi desu Bahasa Jepangnya Mizu ga hoshi desu Saya ingin air Nah, terus kaliannya Watashi mo hoshi desu Saya juga pengen air Kayak gitu Jadi kira-kira begitu teman-teman Pola kalimatnya simple Jadi kalian masukin aja kata benda di depan Mo Kata benda itu misalnya Saya Dia Ini Itu Bisa Ya macam-macam Kata benda itu banyak ya Oke, sekian untuk pelajaran hari ini Next time kita bakal bahas Tentang partikel No Jadi no itu kayak kepemilikan gitu ya Gue bakal kasih contoh selain yang dari buku ini Jadi kalian bisa lebih Gimana ya Lebih Apa ya Lebih banyak lagi tuh Dapet kosa kata baru Terus juga kalian bisa belajar tentang Cara mengucapkan bahasa Jepang yang bener Oke teman-teman Sekian video untuk hari ini Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa untuk like dan subscribe Dan Jangan lupa juga follow IG Untuk mendapatkan Update-update yang tidak gue Masukin di Youtube Oke By the way Sebentar lagi Channel ini akan mencapai 10.000 subscriber Ya Niasa ngari gak tolong saya mas Hai Kalau misalnya Udah sampai 10.000 subscriber Rencananya Gue mau pergi ke Coba Gak tau ya bisa pergi atau enggak Rencananya pengen pergi ke Youtube studio di Roponggi Katanya Bisa pinjam studio disitu Kalau kita punya 10.000 subscriber Jadi Kalau misalnya bisa pergi ke situ Gue pengen kasih lihat sama kalian Situasinya kayak gimana Oke Sekian Terlalu banyak ngomong Mata Tsugi no dooga de Oishimashou Jaa ne Kore mo Sore mo Watashi no Okañe Okaene